Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama Ustadz Adnan Arafani Ustadz sebagai guru bimbingan konseling di SMPT Royan Sebelum pandemi ini, kita belum sempat bertetap muka di kelas ya Ataupun di ruangan bimbingan dan konseling Tapi insya Allah pada masa pembelajaran daring Kemudian insya Allah ketika nanti pandemi berakhir Kita akan berjumpa di mata pelajaran bimbingan dan konseling Baik itu berupa pelayanan klasikal yang di kelas Ataupun berupa kelompok dan individu Karena konseling ini adalah penunjang bagi Ananda semua Untuk menyukseskan kehidupan sehari-hari Ananda Di bidang bagian kehidupan psikologinya Misalnya ketika Ananda mengalami kesulitan mengelola perasaan Atau ketika Ananda mengalami kebuntuan menghadapi permasalahan Dan lain-lain Termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial media Ananda Kehidupan keluarga, kehidupan pertemanan dan belajar Jadi insya Allah Ustaz dan bersama wali kelas dan guru-guru lainnya Akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada Ananda semua Melalui pelayanan bimbingan dan konseling Untuk bulan kedua ini Kita akan bahas satu topik Untuk bimbingan konseling versi klasikal Artinya pada keadaan normalnya Sebenarnya materi ini kita berjumpa di kelas Kemudian kita bikin diskusi Kita bikin studi kasus Tapi dengan keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi Maka materinya ada di LKPD Dan beberapa penjelasan Ustaz jelaskan melalui video ini Jadi pastikan Ananda semua sudah baca LKPD Yang gak jelas boleh ditanyain sama Ustaz Ataupun juga nanti ketika follow up dari tugas itu Bisa jadi berupa layanan konseling kelompok Nah konseling kelompok Atau bingbingan kelompok nanti bisa kita laksanakan Ketika refleksi Di minggu ke-2 dan ke-3 Minggu ke-3 dan ke-4 Dari bulan ke-2 pembelajaran kita Baik kita mulai ya Ketika Ananda semua sudah siap Maka mulai dengan bismillah lagi Berbaharui niat Kemudian pastikan Kita punya waktu yang betul-betul dikhususkan Untuk belajar Kalau bisa sebelumnya berhuduk Kemudian kita baca dengan niat mencari ilmu Oke Jadi walaupun kita belajar bimbingan konseling Atau mata pelajaran lainnya Insya Allah Ketika kita niatkan semuanya untuk mencari ilmu Sebagai ibadah dan perintah oleh Rasulullah SAW Maka semuanya dihitung menjadi pahala Nah Keren kan? Kalau seandainya Kita belajar Ternyata dihitung ibadah Gak cuma sholat Gak cuma Berpuasa aja yang dinilai ibadah Tapi termasuk pembelajaran Antum-Antum semua Baik Materinya sudah ada di LKPD Antum semua Silahkan dibaca Ustaz berikan sedikit Penjelasan Mengenai materi ini Silahkan dibuka Nah sebelumnya Ada satu studi kasus Nah studi kasus ini apa? Studi kasus ini adalah sebuah Masalah yang harus dipecahkan oleh Antum-Antum semua Dimana dengan itu Kita Ter-brindstorming Atau pikiran kita itu Ter-stimulus Untuk berpikir lebih Dalam sesuai dengan Tujuan pembelajaran ini Jadi kasus ini Deskripsi kuisinkannya adalah Kasus yang berkaitan dengan Fitnah Atau pencemaran nama baik Terhadap seorang kepala sekolah Di Aceh Linknya ada di bawah Atau di LKPD Antum juga semua Tapi di penggunaannya klik Nanti link Yang ada di Bawah deskripsi video ini Kemudian setelah Antum membaca Antum jawab Pertanyaan yang ada di Bawahnya Tapi untuk membantunya Ustaz sudah siapkan Satu kuis Di Kahud Linknya juga ada Di bawah link Video Eh di bawah link Berita yang Kita kupas tersebut Silahkan diisi Oke Jadi Yang pertama Yang perlu kita pahami Adalah bahwasannya Kita harus tahu Tujuan dari Bersosial media Jadi ketika kita buka Akun Atau membuat sebuah akun Baru Di media sosial tertentu Pastikan kita punya niat Yang betul-betul Dimotivasi oleh Niat yang terbaik Yaitu Niat bahwa kita Hamba Kemudian harus beribadah Ibadahnya bagaimana caranya Nah sosialnya digunakan Untuk ibadah Kemudian Juga tugas kita sebagai Khalifah di makabumi Yaitu Orang atau makhluk Di antara makhluk Allah yang lainnya Yang Ditugaskan untuk menjaga Ketertiban di muka bumi Nah antum Semuanya Ustaz-ustazah Orang tua antum Teman-teman antum semua Semuanya Ditugaskan oleh Allah SWT Untuk menjaga Ketertiban bumi Agar di bumi ini Harmonis Maka oleh sebab itu Bersosial media pun Harus punya tujuan ke sana Jangan Membuat Sebaliknya Kita bersosial media Dengan kita Komentar dan Posting tertentu Malahan orang menjadi Bermusuhan Nah jadi tujuan kita Bersosial media Dua hal ini Iaitu Tujuan beribadah Sebagai hamba Tujuan beribadah Sebagai Khalifah Kemudian Kita juga harus menyadari Bahasanya Apa yang kita tulis Apa yang kita kerjakan Di media sosial itu Atas Atas pengawasan Dari Allah SWT Allah berfirman Dalam surat Al-Infitar Auzubillahimina Syaitanirrojim Wa inna alaikum Lhafizin Kira mankatibin Ya'lamu Nama taf'alun Sesungguhnya Banyak malaikat Yang selalu Mengawasi kalian Para malaikat itu Selalu mencatat Perbuatan-perbuatan kalian Mereka mengetahui Semua perbuatan kalian Jadi Aktifitas kita Yang mungkin Tidak dikatai oleh Orang tua Maka Allah SWT Pasti Ya Pasti Mengetahui semuanya Histori Dari pencaharian kita Akun yang kita Follow Dan segala macamnya Allah mengetahuinya Nah untuk itu Kita harus menjaga adab Nah apa adab Ketika kita Menggunakan sosmed Pertama Gunakan kata sahpaan Jadi kalau kita ingin Berkomunikasi Di media sosial itu Pakai kata sahpaan Yang sesuai Kalau ada orang yang Lebih tua Pakai kata sahpaan Yang sesuai Ibu, bapak, kakak, abang Seterusnya Ustadz, ustazah Jangan Kita anggap Semua orang Semua besar aja Di sana Nah itu Berkaitan dengan Akhlak kita Kemudian Hendaklah berkomentar Yang baik Atau diam Jadi kalau Antum punya Keinginan Untuk ikut Berdiskusi Dalam sebuah komentar Pastikan komentarnya Baik Kalau komentar itu Membuat Kekacauan Membuat konflik Membuat Masalah Kemudian hari Maka Lebih baik Diam Kenapa demikian Ya karena Ini perintah dari Rasulullah S.A.W. Hendaklah berkata Diam atau Hendaklah berkata Baik atau Diam Kalau kita Berkata Disana dengan Baik Maka Bukanlah Kalau enggak Ya Diam Jadi kalau itu Dalam kehidupan Sehari-hari Termasuk dalam kehidupan Kita dalam S.A.W. Kemudian juga Allah mengatakan Rasulullah Juga mengatakan Kemudian kita harus Hati-hati atas Dosa Jariah Karena Apa yang kita Share Kalau seandainya itu Menyesatkan Memberikan informasi Yang salah Maka Kesalahan Atau Kerusakan Yang timbul Setelah itu Setelah Kejadian Setelah kita Share itu Dosanya Mengalir ke Kita Kalau seandainya Pestingan Kita Menyesatkan Orang Maka Kesusahan Orang itu Disebabkan oleh Kita Dosanya Kita Tanggung Dosa Jariah Jadi Enggak hanya Amal Jariah Yang positif Yang negatif Juga Jariah Karena Rasulullah Juga Mengatakan Siapa yang Membuat Suatu contoh Yang buruk Dalam Agama Maka Baginya Dosa Dan Dosa Orang Yang Mengerjakannya Jadi Kalau Antum Posting Sesuatu Yang Dosa Misalnya Antum Melakukan Perbuatan Negatif Yang Dilarang Agama Dan Tidak Sesuai Dengan Norma Kita Contoh Misalnya Antum Merokok Kemudian Ada Adik Kelas Antum Di SD Yang Sudah Masuk SMP Juga Atau Teman-teman Lain Yang Awalnya Itu Dekat Dengan Antum Dengan Antum Melakukan Itu Dia Terima Motivasi Juga Untuk Berani Merokok Dan Upload Di Media Sosial Padahal Merokok Itu Merusak Kesehatan Maka Kerusakan Terhadap Tubuhnya Disebabkan Lain Rokok Itu Antum Ikut Memikul Antum Ikut Bertanggung Jawab Kemudian Komunikasi Privat Jika Penting Aja Nah Ini Menjadi Satu Di Instagram Atau Antum Personal Chat Atau PC PC Di Whatsapp Pastikan Yang penting Jangan Komunikasi Yang Tidak Penting Jangan Sampai Ghibah Jangan Sampai Kita Disana Menggunjing Apalagi Dengan Lawan Jenis Kalau Seandainya Kita Komunikasi Dengan Jenis Pastikan Itu Memang Yang Perlu Kita Sampaikan Kalau Seandainya Enggak Hal Yang Berbau Canda Canda Apalagi Nanti Antum Terjadi Masuk Kesana Ke Zina Zina Hati Sampai Mungkin Pacaran Maka Itu Sudah Sama Dengan Pacaran Betul Betul Bertemu Karena Sifat Ketika Personal Chat Dengan Berbicara Berdua Itu Sama Dan Kedua Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dikatakan Dalam Hadis Raya Ahmad Berasa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Janganlah Berkhalwat Dengan Seorang Tanpa Ada Maram Tersebut Nah Berkhalwat Itu Berduaan Kalau Seandainya Kita Berduaan Dengan Lawan Jenis Di Luar Rumah Pergi Berdua Dengan Motor Itu Namanya Berkhalwat Namun Ketika Kita Berdua Komunikasi Tanpa Diketai Oleh Orang Lain Tanpa Di Tanpa Kita Merasa Malu Komunikasi Berdua Bercanda Walaupun Hanya Via Whatsapp Maka Itu Berkhalwat Hati-hati Dengan Personal Chat Kemudian Potensi Berteman Dengan Orang Asing Yang Tidak Terbatas Potensi Berteman Dengan Orang Asing Yang Tidak Terbatas Kalau Kita Di Dunia Nyata Berteman Dengan Orang Asing Maka Mungkin Kita Sedikit Was-was Wah Ini Tau Ini Siapa Dari Mana Dan Kita Melihat Juga Rupa Dan Fisiknya Jadi Umurnya Jauh Di Atas Kita Atau Terlarang Tapi Kalau Kita Di Media Sosial Kita Tidak Bisa Betul Betul Percaya Dengan Foto Profil Jadi Kita Berteman Dengan Orang Yang Fotonya SMP Di belakangnya Bukan Anak SMP Anak SMA Atau Bapak Bapak Ini Banyak Kejadian Orang Yang Ternyata Terlibat Terhadap Terlibat Dengan Hubungan Tidak Sehat Yang Berawal Dari Facebook Atau Media Sosial Nah Disana Ada Satu Link Berikan Tentang Berita Ada Orang Yang Menjadikan Instagram Sebagai Pencari Mangsa Atau Predator Anak Untuk Baca Perenungkan Atau Juga Untuk Bisa Kasih Ke Orang Tua Minta Orang Tua Baca Biar Saling Mengingatkan Oke Kemudian Perangkap Syaitan Yang Ada Di Sosmed Apa Perangkap Syaitan Yang Ada Di Sosmed Yang Pertama Orang Bisa Bergabung Dengan Media Sosial Itu Dengan Tujuan Dan Akhirnya Dia Termotivasi Untuk Mencari Like Sebanyak Banyaknya Jadi Postingannya Itu Bertujuan Untuk Mendapatkan Like Yang Banyak Sehingga Dengan Itu Dia Bisa Melakukan Hal Hal Yang Tidak Sewajarnya Kadang Orang Banyak Komen Itu Karena Kita Posting Sesuatu Yang Kontroversial Misalnya Prank Atau Kegiatan Yang Lucu Tapi Menghina Orang Lain Atau Kegiatan Yang Lucu Dan Meragukan Orang Lain Itu Kayak Prank Banyak Contoh Yang Dibuat Oleh Orang Di Luar Sana Mereka Akhirnya Kebanjiran Like Dan Subscribe Kalau Di Youtube Tapi Merugikan Orang Menyusahkan Orang Membuat Kegaduhan Seorang Anak Muslim Tidak Melakukan Hal Demikian Selain Menge-mislike Untuk Perempuan Malahan Yang Banyak Menjadi Penyakitnya Adalah Mereka Membuka Aurat Kalau Seorang Gadis Seorang Perempuan Muda Membuka Aurat Foto-fotonya Maka Banyak Yang Akan Like Banyak Yang Akan Follow Instagram Yang Akan Suka Dengan Media Sosialnya Tapi Itu Adalah Sebuah Perangkap Syaitan Dan Syaitan Tidak Membuat Perangkap Kecuali Dia Ingin Menjatuhkan Kita Dan Membawa Kita Serta Menyeret Kita Ketempat Mereka Berakhir Nantinya Yaitu Di Neraka Kemudian Merasa Jauh Dari Normal Sosial Syaitan Juga Punya Perangkap Di Di Apa Namanya Di Media Sosial Itu Kita Merasa Jauh Dari Normal Sosial Orang Tua Kita Enggak Melihat Guru Kita Enggak Melihat Tetangga Kita Enggak Tahu Teman Kita Teman Teman Kita Yang Kita Segani Bisa Kita Blokir Akhirnya Memang Kita Jauh Dari Normal Sosial Dan Kita Menjadi Orang Yang Betul Berbeda Dari Kehidupan Sari Hari Maka Enggak Darang Orang Yang Tiba Terdengar Kabar Dia Bunuh Diri Ternyata Ada Kehidupan Lain Dia Di Media Sosial Atau Tiba Tiba Dia Jatuh Ke Perbuatan Zina Karena Pergaulan Di Media Sosial Itu Begitu Liar Sementara Di Luarnya Di Kehidupan Sehari-hari Dia Begitu Kalem Nah Anak Anak Yang Kalem Bisa Terjatuh Ke Dunia Seperti Itu Apalagi Yang Biasa Sudah Terlalu Berlebihan Dalam Sedikit Orang Yang Awalnya Kenalan Di Media Sosial Lama-lama Dia Merasa Nyaman Kemudian Kopdar Kopidaran Ketemu Jalan Berdua Akhirnya Mereka Terjerumus Ke Dosa-dosa Yang Sudah Sama-sama Kita Bisa Mereka Terjerumus Ke Dalam Dosa-dosa Yang Sudah Disiapkan Oleh Syetan Kemudian Juga Menjadi Mangsa Penipuan Kita Menjadi Orang Yang Ditipu Banyak Orang Yang Terlanjur Transfer Duit Ternyata Orang Itu Menjadikan Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Itu Banyak Kejadian Baik Terakhir Bagaimana Menjadi Keren Di Media Sosial Nah Yang Pertama Media Sosial Jadikan Alat Untuk Kita Mempelajari Hal Baru Nah Di Media Sosial Juga Banyak Yang Baik Ada Video-video Dibikin Oleh Orang Tentang DIY Video-video Cara Membuat Sesuatu Misalnya Video Dekorasi Kamar Video Bikin Cetatan Yang Kreatif Video Cara Memperbaiki Alat-alat Tertentu Nah Itu Banyak Nah Kalau Digunakan Medsos Untuk Itu Keren Kemudian Menyebarkan Pesan Positif Nah Jadi Orang Yang Menggunakan Sosmed Dengan Hal Yang Baik Pun Ada Pahala Jariah Misalnya Ada Orang Yang Sedang Murung Ada Orang Sedang Sedih Baca Postingan Kita Atau Lihat Gambar Yang Kita Posting Ataupun Kita Cuma Repost Men-share Dari Orang Lain Maka InsyaAllah Juga Kita Dapatkan Kebaikannya Orang Yang Sedih Tadi Menjadi Kembali Ceria Orang Yang Sudah Lemah Semangat Kembali Bersemangat Maka Itu Menjadi Pahala Dan Kita Yang Menyebarkan Apalagi Kalau Kita Buat Maka Kita Tetap Dapat Pahala Jadi Untuk Itu Kita Berusaha Menjadi Seorang Siswa Yang Memiliki Sosial Media Yang Baik Gak Gak Ada Kemunafikan Dalam Sosial Media Kita Sama Sama Kita Belajar Bisa Baik Di Dunia Nyata Dan Baik Di Dunia Media Sosial Demikian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh